Halo, selamat datang kembali di channel Dibu Gadget. Hari ini kita akan mereview laptop entry level dari Acer. Laptop ini masuk dalam jajaran laptop entry level ya, dengan rentan harga 6 jutaan. Dan dengan harga 6 jutaan ini, apa saja yang perlu diperhatikan sebelum membeli laptop ini? Yuk kita mulai videonya. Ketika pegang laptop yang satu ini, kesannya ringan. Secara portabilitas juga lumayan oke, beratnya cuma 1,4 kg. Ukurannya juga relatif compact dengan layar berdiagonal 14 inci. Dan secara design wise, detail-detailnya cukup diperhatikan. Saya yakin anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan sampai perkuliahan, itu suka dengan looks dan ketipisan laptop yang satu ini. Simple. Kemudian untuk pengalaman ngetik-ngetik dengan laptop yang satu ini, itu lumayan nyaman ya. Karena key travel-nya lumayan empuk, meskipun tidak ada back lead-nya. Kemudian secara trackpad juga just oke, nothing really special. Cuman saya agak kurang srek aja dengan tombol power yang menyatu dengan keyboard. Ini hanya selera saya aja sih. Untuk port-portnya juga lumayan komplit, cuman nggak ada microSD port-nya aja. Dari segi audionya, mulai dari output, suara stereo speaker-nya ini cukup bagus. Meskipun secara volume itu kurang begitu lantang. Ya kayak gitu contoh audionya, jangan hero-kan suara pala saya. Karena harianya cuma 6 jutaan ya, kualitas videonya ya kayak gini. Hanya HD saja belum full SD. Sorry banget ya ini. Kemudian untuk layarnya, mungkin ini salah satu hal yang di cut untuk menghemat nilai produksi. Karena dari segi layarnya biasa aja, belum bisa dibuka dengan satu tangan, engselnya. Secara spek juga biasa, resolusinya masih HD. Kemudian panelnya masih TFT bertipe glossy. Jadi intinya kalau dibawa ke outdoor, memang secara viewing angle dan tipe layarnya kurang begitu mumpuni. Tapi kalau di indoor, saya ulangi lagi, udah nggak ada masalah. Kemudian secara spesifikasi, dia sudah menggunakan Ryzen 3 dengan 7000 serif atau lebih tepatnya 7320U. Dengan konfigurasi 4 core, 8 threads, dengan RAM 8GB, LPDDR5. Ini nggak bisa di-upgrade RAM-nya. Dan internal storage-nya 512GB. Secara performa, kita mulai dari benchmark-nya terlebih dahulu. Sini Bench R23. Single core-nya itu ada di 600an. Sedangkan multi-core-nya di 3000an. Ini sudah wajar di rentan harga segini. Buat performa sehari-hari, cukup gesit ya. Buka tutup aplikasi lumayan ngebut. Karena tipe storage juga bukan HDD alias SSD. Tapi kecepatan storage-nya biasa aja. Bahkan saya coba editing menggunakan laptop ini, seperti CapCut, masih oke-oke aja. Cuman untuk layer yang lumayan banyak, ya mungkin agak sedikit PR lah. Dan jelas saya tidak akan menguji performa gaming di laptop yang peruntukannya bukan gaming. Tapi untuk keperluan seperti buka aplikasi, seperti yang saya bilang tadi, ya lumayan gesit sih. Meskipun kalau saya buka beberapa alikasi yang berat, seperti CapCut, sedikit ada loading-nya. Kemudian untuk baterai-nya dengan 40Wh, saya cukup impressed dengan ketahanan baterai-nya. Karena mungkin itu juga ada andil dari prosesor yang belakangnya U tadi. Dan RAM-nya yang sudah tipe LPDDR5. Yang bisa dibilang cukup efisien. Untuk pemakaian saya, kurang lebih 1 jam untuk browsing ngetik. Itu hanya berkurang 9% saja. Kemudian untuk streaming YouTube, selama 30 menit hanya berkurang 5% saja. Jadi untuk baterai-nya terbilang awet. Jadi secara spek sudah, layar sudah, port sudah. Yang terakhir adalah bundling-nya. Untungnya, ketika kalian membeli laptop yang satu ini dengan harga 6 juta kecil, 6,3 juta. Itu kalian sudah dapat Windows 11 Home Original. Ditambah lagi sudah ada Microsoft Office 2021 seperti Excel, Word, sampai PowerPoint sudah tersedia. Jadi siap pakai. Lalu saja kita masuk ke simpulannya. Jadi di rentan harga 6 jutaan bisa jadi Acer Aspire 3 ini jadi pilihan atau pertimbangan teman-teman. Memang ada beberapa segmen yang di-cut untuk menghimbang nilai produksi. Tapi hal yang di-cut itu saya rasa cuma dari sektor layarnya saja. Sisanya yang lain sudah bersaing di rentan harganya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe untuk mengetahui informasi tentang teknologi atau pergadetan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out. Sub indo by broth3rmax